Di video sebelumnya, pas gue review Nubia Neo 5G, itu banyak banget yang nanyain si Tekno POVA 5 Pro. Akhirnya gue penasaran dan ya emang HP ini menarik sih. Karena di harga yang mirip, bisa kasih spesifikasi tinggi, fitur gaming yang banyak, dan juga harganya cuma 2 jutaan coy. Makanya gue tertarik banget. Dan di video ini gue akan bahas semua sektor ya. Mulai dari desain, layar, kamera, performa, charging, baterai, software, dan semuanya. Sampai ke kelebihan dan kekurangannya juga. Kalau mau tau lebih lengkap, langsung aja tonton video ini sampai habis setelah yang saat ini. Serius, gue kaget pas pertama kali pegang Tekno POVA 5 Pro. Desain gamingnya cakep dan ternyata nggak norak ya. Soalnya, varian warna yang gue pegang baru kelihatan menarik perhatian pas kena cahaya aja. Kalau nggak, kelihatannya lebih kalem. Gue yakin yang suka desain gaming pasti suka sih. Apalagi ada RGB-nya juga. Tapi yang nggak gue suka juga lumayan banyak nih. Contohnya bodinya ini udah fingerprint magnet banget ya. Pegang dikit aja udah langsung kelihatan minyakan. Bahkan pas syuting video ini, itu udah berapa kali gue ngelap bodinya. Karena saking gampang kotornya. Terus HP ini juga berasa berat dan tebel. Bobotnya di 212 gram dan tebel di 9mm. Gue paham kalau HP ini tebel dan berat karena punya baterai yang gede 5000 mAh. Tapi gue juga punya HP yang baterainya 5000 mAh tapi nggak setebel dan seberat ini. Jadi pas gue push rank tuh, tangan gue berasa cepet penggal coy. Bagian depannya juga sebenernya udah bagus nih. Di harga 2 jutaan udah pake layar 6,78 inch, resolusi Full HD+, refresh rate source 20Hz, dan speakernya udah stereo. Dipake nikmatin dunia tipu-tipu melalui sosial media ataupun platform streaming udah sedap dipandang mata. Layarnya yang gede juga pastinya jadi favorit para gamers. Jadi di sektor layar, sebenernya HP ini udah bagus. Tapi semenjak Poco M6 Pro rilis, ini nih mulai si perusahaan harga rilis HP ya. Dia berani kasih layar AMOLED 120Hz terus juga bezelnya lebih tipis. Barulah keliatan HP ini kurangnya dimana kan. Tapi tenang, si Tecno Prova 5 Pro ini juga ada kelebihan yang nggak ada di si Poco M6 Pro tadi. Pastinya di chipset. Pake kombo MediaTek Dimensity 6080 5G, RAM 8GB yang bisa di-expand 8GB lagi, dan storage gede 256GB. Performanya udah mantep banget di harganya. Skor AnTuTu-nya udah dapet 400 ribuan, dan selama seminggu gue pake udah enak sih. Buka banyak aplikasi, scrolling tanpa henti, berasa smooth dan ngebut. Main game juga pastinya bisa. Gue pake MyArknex Graphic Medium lancar daya di 60fps. Terus AOV grafiknya di serta kanan juga lancar daya di 60fps. Dan terakhir, bukan PUBG, tapi FF Max. Sengaja nggak gue set PUBG, tapi lebih ke FF, soalnya dari boxnya udah keliatan gambar si FF. Di grafik rata kanan juga nggak ada masalah. Dan untuk pertanyaan dari IG mengenai suhunya, selama gue pake seminggu sih suhunya ini aman-aman aja ya. Jadi mulai dari gue pake untuk main game, sosmed, foto-foto, dan di outdoor juga. Alhamdulillah, selama ini aman-aman aja, paling kenceng sih, anget-anget doang. Berarti ya, sistem cooling yang ada di Tecno Mova 5 Pro ini bukan gimmick dan memang bener efektif gitu ya. Tapi kalau semisal, kalau kalian pake dan ternyata panas dengan mobile data, bisa jadi ada kemungkinan lain. Mungkin mobile data atau sinyal HP di tempat kalian itu lagi kurang stabil, yang bisa bikin si HP itu jadi lebih cepet panas. Fitur gaming lainnya juga ada banyak di aplikasi Gamespace, tinggal kita pilih sesuai kebutuhan. Dan ada bypass charging juga. Guna banget bagi para gamers biar bisa push rank non-stop, dan pastinya bikin umur baterai HP jadi lebih panjang. Baterai 5000 mAh-nya juga awet, gue bisa dapetin screen on time 5 jam dengan gaming 3 jam. Jadi, kalau semisal cuma dipake gaming tipis-tipis atau nggak gaming sama sekali ya, mungkin aja bisa dapetin screen on time 6-7 jam. Dan nge-charge-nya juga ngebut cuy. 68 Watt itu bisa charge 0-100%, cuma butuh waktu 50 menit aja. Terus kayaknya masalah HP murah dengan spek tinggi tuh klasik ya. Rata-rata begini semua. Bisa kasih spek yang lebih tinggi, tapi kok software-nya begini ya. Mungkin bagi sebagian orang nggak masalah, tapi HiOS 13 berbasis Android 13 di HP ini jadi salah satu yang gue kurang suka. Dari segi tampilan, sangat tidak mengarah ke stok Android, dan bener-bener nggak clean sih. Di bagian menu aja kayak ada iklan atau rekomendasi game yang menurut gue sih ganggu. Dari segi user experience-nya juga menurut gue bukan masuk sama selera gue ya, karena HP ini kan gede ya. Untuk segedang ngatur brightness dan lain-lain, harus swipe di atas kanan yang sulit kalau dipake dengan satu tangan. Nggak bisa di-set dari bagian tengah layar aja gitu. Untuk update software juga, gue belum dapet info, HP ini bakal dapet update untuk berapa tahun mendatang. Dan menurut gue, hal ini itu wajar dan gue bisa baklumin ya. Karena harganya murah, tapi speknya tinggi, dan juga rata-rata brand yang begini itu ya, kasusnya sama. Mereka nggak ngungumin HP-nya tuh bakal dapet update software untuk berapa tahun mendatang. Tapi sisanya aman sih. Navigasi berasa smooth, lancar, dan fiturnya juga ada banyak. Sisanya tinggal di kamera nih. Ada 50MP kamera utama, 0,8MP depth sensor, dan 16MP selfie kamera. Gue nggak expect hasilnya bakal sebagus ini sih. Apalagi ya, tau sendiri lah ya. HP ini harganya 2 jutaan aja. Fokus ke gaming, tapi bisa hasilnya foto kayak gini menurut gue sih gokil banget. Detailnya bagus, warnanya mirip sama aslinya, dynamic range juga masih dapet, walaupun terkadang white balance-nya ngacok terlalu kuning kayak gini. Tapi masih oke lah. Gue coba foto-potret pun cakep, perlu take beberapa kali sih, soalnya kadang bokehnya nggak rapi. Tapi ketika rapi, hasilnya cakep banget. Foto malem-malem pun masih bisa loh, asal dibantu night mode ya. Hasilnya cakep, detailnya kelihatan tajam, noise minim, dan kontrasnya tinggi. Prosesi fotonya berasa banget, tapi overall udah bagus banget di harganya, dan ready to post. Video pun gue dibikin terheran-heran. Bisa sampe 2K 30fps lho, walaupun nggak stabil sih. Kalau mau stabil, aktifin aja mode stabilisasi videonya, dan jadinya kayak gini. Kamera depan kayak gini, ini gue aktifin mode stabilisasinya, tapi sumpah sempit banget nih, tangan gue udah mentok, dan kalau jalan sih emang lebih stabil ya, dan begini hasilnya. Lumayan sih, tapi ini kesempit banget. So, itu dia Tekno POVA 5 Pro. Di harga 2 jutaan, udah pasti worth it banget lah ya, soalnya di harga segini, desain udah gaming banget. Layar gede 120Hz. Performanya juga udah enak dipake gaming. Stabil dan nggak panas. Baterai awet, ngecharge ngebut, kamera juga bagus di harganya, dan fitur lainnya juga ada banyak. Udah ada NFC, ada audio jack, udah support 5G, dan fitur gamingnya juga ada banyak. Tapi ya walaupun begitu, pasti ada kurangnya ya. Contohnya, bodinya ini tebal, berat, terus juga bodinya ini fingerprint magnet banget ya. Selama shoot video ini aja, udah berapa kali gue bersihin si HP ini. Dan yang terakhir mungkin, software-nya aja, dan itu juga balik ke selera sih. Terus, untuk menjawabkan, pilih Tekno POVA 5 Pro, atau Nubia Neo 5G sih, jawabannya tergantung ya. Kalau fokusnya ke gaming sih, enakan HP ini, karena punya layar dan baterai yang lebih gede. Kamera pun lebih bagus, tapi kalau gue pribadi, malah pilih Nubia, karena si Tekno layarnya kegedean, dan lebih tebal, dan lebih berat juga. Jadi tangan gue lebih cepat pegel. Tapi bakal membeda ceritanya, kalau misal mau dibandingin sama Poco M6 Pro. Karena ya, kalian tahu sendiri, Poco M6 Pro punya layar AMOLED 120Hz, bezel tipis, dan spek gaming juga. Jadi, ya, gue belum bisa bantu jawab juga sih, kalau pertanyaan itu, karena gue belum pegang, dan belum nyobain sendiri si Poco M6 Pro. Dan, ya, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh banget lah dan subscribe. Kalau punya pertanyaan, nggak apa-apa, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau beli, pastikan cek link di deskripsi, karena gue udah taruh link terpercaya. Itu tokonya di serbu terponsel, udah paling trusted, terus juga harga lebih murah dari ofisial, garansinya resmi, dan pastinya lebih aman buat kalian beli. Dan segitu aja video kali ini, gue marit. Bye. Sub indo by broth3rmax